Pemirsa warga desa Tunas Baru keluhkan jalan yang dilalui setiap harinya sepanjang 7 km rusak parah. Hal ini membuat warga khawatir setiap mobil angkutan buah kelapa sawit sering terbalik, sehingga rawan kecelakaan dan membahayakan pengguna sepeda motor dan pejalan kaki. Beginilah kondisi jalan di desa Tunas Baru Muarujambi, tepatnya di RT7. Jalan penghubung antar desa dan jalan penghubung ke kawasan Candi Muarujambi ini sering digunakan warga untuk berlalu lalang. Selain itu juga jalur jalan desa Tunas Baru ini juga sering dilewati mobil bermuatan kelapa sawit. Jalan yang rusak dan berlombang besar ini membuat warga khawatir, karena kerap kali mobil terbalik karena lobang yang cukup besar, sehingga membahayakan pengendara lain. Salah satu warga Tunas Baru, Edi Jawa mengatakan, melihat kondisi jalan yang semakin hari semakin parah kerusakannya, membuat warga sekitar sudah tidak nyaman. Sehingga warga Tunas Baru bergotong royong untuk memperbaikinya menggunakan tanah timbunan. Dengan sumbangan seadanya, karena jika dibiarkan, jalan ini akan semakin parah dan membahayakan masyarakat. Bahkan sering terjadi mobil truk terbalik. Sejauh ini untuk perbaikan belum ada, namun beberapa tahun lalu, jalan Tunas Baru ini pernah diperbaiki, namun hanya dengan program GSL dan sekarang jalan kembali rusak. Gini, gitu, gini tuh sudah terlalu parah. Masyarakat sudah tidak nyaman, penggunaan jalan buku tidak nyaman. Untuk sementara waktu ini, inisiatif dari warga, dia beli material sendiri untuk membagusi jalan. Jadi, dananya, seiklahnya mobil yang penggunaan jalan, ngasihnya, tidak menekan, tidak. Dan mobil juga yang lewat, sering kebalik, sering rusak. Kurang lebih 7 kilo, sampai ke Jambi Kecil. Warga berharap pemerintah dapat mengambil tindakan untuk perbaikan jalan tersebut. Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan.